selamat menikmati disini terbaca there was a problem starting there specific modul could not be formed ini adalah salah satu notifikasi ketika sobat telah menghapus atau telah menguninstall sebuah software ataupun karena virus bagaimana cara menghilangkan notifikasi ini sebab tentu sesuatu yang tidak enak setiap kali memulai atau menghidupkan komputer atau laptop akan muncul notifikasi ini bagaimana cara menghilangkannya ikuti tips berikut yang pertama sobat silahkan masuk ke file explorer setelah itu pilih disk c kemudian user selanjutnya kita pilih toshiba ini sesuai dengan merek laptop sobat jika menggunakan lenovo maka pilih lenovo jika azer maka menggunakan azer kebetulan laptop disini menggunakan toshiba maka pilih toshiba selanjutnya masuk di apps data di sebagian laptop apps datanya tidak muncul secara otomatis disini kita tidak melihat apps data karena dihiden oleh windows maka untuk memunculkannya pilih view kemudian checklist hidden items app data sudah muncul pilih app data selanjutnya roaming berikutnya cari microsoft buka klik dua kali kemudian windows dan selanjutnya start menu programs ya cukup panjang juga ya dan kemudian startup disini sobat tinggal menghapus file yang sesuai dengan notifikasi yang muncul kita kembali melihat notifikasi yang muncul disini hp dex jet 2130 series berarti ini yang kita hapus oke kita hapus klik kanan delete nah kita telah hapus kita keluar dan yang terakhir silahkan di restart untuk melihat hasilnya demikian tips kita di kali ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati